Assalamualaikum, salam satu hobi, untuk seluruh rekan channel Ayam Pinggir Desa. Terima kasih, karena telah setia untuk menonton di channel Ayam Pinggir Desa. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Memelihara ayam bangkok, pastinya akan sering dihadapkan dengan yang namanya mental pada ayam. Menghadapi mental pada ayam, tidak hanya dengan ayam muda, akan tetapi, ayam yang sudah dewasa pun, terkadang mengalami dengan mental yang kurang. Di dalam menghadapi ayam yang kurang pada mental, tidak hanya berbicara tentang mengatasi terhadap mental ayam tersebut, akan tetapi, hal utama yang harus diperhatikan, ialah penyebab ayam kurangnya mental. Selain dari faktor keturunan, ayam yang memiliki mental yang kurang bagus, juga disebabkan oleh beberapa hal. Oleh karena itu, sebagai penghobi ayam, harus menghindari hal-hal tersebut, agar ayam yang dimilikinya memiliki mental yang bagus. Mungkin dari para botoh senior, sudah mengetahui, hal-hal apa saja, yang dapat menyebabkan ayam kurang mental. Akan tetapi, bagi pemula yang belum mengetahui, sebaiknya simak video ini dengan seksama. Agar para pemula, tidak mengalami dengan namanya ayam memiliki mental yang jelek. Untuk penyebab ayam yang memiliki mental yang kurang bagus, ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena faktor keturunan. Pada dasarnya, mental ayam sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dari indukan pejantan. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan mental dari indukan betina juga, agar anakan yang dihasilkan memiliki mental yang sangat bagus. Karena dari sebagian besar penghobi, hanya fokus terhadap mental dari pejantan, sehingga mental dari indukan betina kurang diperhatikan. Agar anakan yang dihasilkan memiliki mental yang bagus, maka sangat perlu diperhatikan dari indukan tersebut. Yang kedua, kebiasaan ayam berbaur dengan ayam yang lebih besar atau lebih dewasa. Mungkin buat rekan-rekan sehobi, di dalam pengumbaran ayam, adalah sebuah kewajaran. Akan tetapi, pengumbaran ayam secara bebas juga dapat berdampak pada menurunnya pada mental ayam. Karena ayam tersebut akan terus dikelilingi oleh ayam yang lebih besar atau lebih tua. Sehingga mental ayam akan sulit terbentuk, dan mental ayam akan semakin ciut. Maka sangat penting untuk memperhatikan ayam saat diumbar, apalagi untuk ayam muda agar diperhatikan, agar pembentukan mental sangat bagus. Yang ketiga, mental ayam akan kurang bagus, ketika sang pemilik tidak memperlakukannya dengan baik. Penyebab mental ayam yang tidak memiliki mental bagus, ialah karena sang pemilik ayam tersebut memperlakukan ayam secara kasar. Hal ini sering diabaikan oleh kebanyakan penghobi. Mental ayam juga dapat menurun secara drastis, jika pemilik tidak hati-hati dalam merawatnya. Salah satunya ialah hindari untuk sering memegang ayam yang masih memiliki bulu yang masih rebung. Karena jika kita memegang bulu rebung ayam tidak secara hati-hati, ayam akan terasa sakit. Dan akan membuat ayam takut untuk berkontak fisik dengan apapun. Yang terakhir, ayam stres. Tentunya kita ketahui, ayam yang sedang mengalami stres tidak akan mempunyai mental yang bagus. Oleh karena itu, kita jangan sampai biarkan ayam mengalami hal tersebut. Karena ayam yang sudah mengalami stres, sangat sulit untuk membina mental ayam agar bagus. Nah itu dia, pembahasan tentang beberapa hal yang dapat membuat mental ayam kurang bagus. Semoga video ini dapat bermanfaat buat para peternak maupun penghobi ayam. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.